Sudah menjadi rahasia umum, dibalik gemerlapnya karir yang tengah dilakoni penyanyi dangdut Cita-Citata, sejumlah masalah berat masih juga ia jelang. Setidaknya, setelah urusan hukum dan status pernikahannya dengan galihpurnama usai, Cita langsung dihadang protes berat warga Papua yang berujung ke meja hukum. Terakhir, ia bahkan begitu sedih lantaran ayah tercinta, tengah menderita sakit serius yang diduga kanker di bagian perut. Kondisi ini membuat Cita harus bolak-balik Jakarta-Bandung untuk menemani sang ayah menjalani operasi di sebuah rumah sakit di kota Kembang tersebut. Ayah, bapak kemarin ayah kemarin sakit, terus kemarin udah dioperasi, terus aku juga alhamdulillah nyempetin untuk, bukan nyempetin ya, aku yang nganterin ayah ke rumah sakit, aku yang jagain ayah alhamdulillah, karena waktu itu ada dua hari aku libur, terus kerja, aku nyempetin juga malam-malam pulang kerja ke sana gitu, hanya untuk bulak-balik aja gitu. Tapi ya alhamdulillah karena misalkan ayah aku sendiri sih gak ngoyo ya, jadi kalau misalkan dia bilang, aku udah gak mau di rumah sakit udah bulak-balik aja, karena memang gak ada yang jaga satu. Karena semua kata-kata aku punya anak kecil, jadi ayah mau gak mau itu harus pulang ke rumah. Sekarang kondisinya masih tetap sakit, karena memang banyak sekali benjolan di perutnya yang harus diambil, jadi gak cuma sekali aja operasi, cuma ayah sendiri kan dia untuk satu kali operasi aja itu mesti harus aku bujuk. gitu, jadi ya doain aja mudah-mudahan cepat pulih, bisa diangkat penyakitnya sama Allah. Bisa dibilang awalnya itu memang tumor, tapi tumornya itu menjalar, jadi kayak sudah seperti kanker awalnya dari lambung ke hati gitu, jadi udah pencernanya udah gak baik sih. Bukan perkara mudah bagi Cita melulukan hati sang ayah, agar bersedia di bawah ke rumah sakit, perlu perjuangan panjang untuk membujuk hingga akhirnya ayah tercintanya itu rela dioperasi oleh tim dokter. Sebenarnya itu udah lama banget, aku udah masukin ayah ke bulat balik ke rumah sakit, masukin ke rumah sakit, cuma ayah gak pernah mau dioperasi. Jadi setelah 8 bulan sakitnya udah mulai parah, akhirnya aku bujuk dia mau ke rumah sakit, karena memang kalau gak ada aku, ayah gak mau masuk ke rumah sakit. Walau telah dioperasi, namun mengingat kondisi kesehatan sang ayah yang pelanjur parah, membutuhkan tindakan medis jangka panjang. Terbayang pula besarnya biaya yang harus ditanggung. Namun lantaran rasa sayang dan cinta-cita pada sang ayah, ia berjanji tak akan mempermasalahkan soal biaya, sejauh memang bisa ditanggulanginya sendiri. Kalau untuk biaya, budget yang kayak gitu gak ternilai ya, untuk seorang sosok ayah, karena kalau gak ada ayah, gak ada kita juga. Jadi kalau perlu ngomongin soal budget, ya menurut cinta gak ternilai harganya kalau harus dengan kesehatan ayah. Jadi yang lebih penting adalah ayah sehat. Terima kasih telah menonton!